Salam inovasi, saya Rafael Muhammad Pasha dari Direktorat Inovasi Korporasi. Di sini kami akan memperkenalkan salah satu produk unggulan dari Dr. Reza, dosen fakultas kedokteran yaitu alat bantu pernafasan. Perkenalkan, nama saya adalah Reza Widianto Sujud atau orang bisa menyebut saya Reza Sujud. Saya adalah Dr. Spesialis Anesthesi, Konsultan Anesthesi Jantung dan Anesthesi Intensive Care. Saya juga adalah dosen dari Universitas Pajajaran, Departemen Anesthesi dan Kerapi Intensif. EFNC adalah suatu high flow nasal kanul, jadi memberikan flow atau aliran yang besar, itu sampai 60 liter per menit dengan fraksi oksigen yang tinggi sampai 100%. Yang melatar belakang kita tahu bahwa terjadi suatu musibah dunia yaitu COVID-19 di mana semua orang kaget akan terjadinya COVID-19 karena COVID-19 itu menyerang kepada saluran pernafasan sehingga menyebabkan adanya gangguan-gangguan pernafasan. Keunggulannya adalah kita menggunakan EFNC ini cukup menempelkan ke dalam hidung saja. Jadi kita menempelkan ke dalam hidung, kemudian kita bisa mengatur flow-flownya. Alat EFNC ini kita lihat, jelas dia harus memiliki suatu sumber, sumber oksigen. Sumber oksigennya harus ada, sumber oksigen. Nah, kemudian sumber oksigen ini nanti akan masuk ke dalam mesin. Nah, di mesin ini nanti ada komponen, kita bisa mengatur flow-nya. Di sini kita bisa, flow adalah alirannya kita atur di sini. Dan juga kita bisa mengatur fraksi oksigen atau jumlah oksigen yang akan diberikan alat ini kepada pasien. Nah, yang penting juga adalah adanya humidifier. Humidifier ini mutlak harus ada untuk pada pasien ini. Karena kita memberikan aliran yang beras, kalau misalnya dia tidak dilembabkan, dia jelas akan merusak dari nanti mukosa-mukosa atau merusak hidung. Merusak hidung ya, akan mengeringkan segala macam, yaitu kan merusak hidung, sehingga kita harus menggunakan humidifier. Itulah prinsip singkatnya seperti itu. Jadi dari oksigen, masuk ke dalam mesin, kemudian masuk ke dalam kita dilembabkan dulu, di humidifier, kemudian langsung masuk ke dalam, langsung kita berikan kepada pasien. Sesimpel itulah pemberiannya. Jadi, selama ini penggunaan HFNC ini kita digunakan hanya di rumah sakit, sebatas rumah sakit. Tapi ingat bahwa yang penting adalah sekarang kita sedang melakukan suatu riset. Sekarang UNPAD sedang melakukan suatu riset untuk menggunakan alat ini, digunakan di kesehatan primer atau puskesmas-puskesmas yang memiliki daerah perawatan. Harapan saya, kita tidak boleh membandingkan bahwa ini alat yang memang kita istilahnya baru muncul, yang kita buat, itu dibandingkan dengan alat yang sudah puluh-puluhan tahun diliset oleh mereka, dengan harga yang jauh. Kan membandingkan harus yang sebanding. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapan saya, satu itu. Dan kedua, kita tidak berhenti di sini. Saya sebutkan tadi bahwa ketika COVID ini, alat ini mulai kita buat karena COVID-19, tapi setelah COVID-19, ini terus kita terus mendevelop, berdevelop untuk kegiatan ini. Jadi jangan berhenti, karena kan dunia tidak kiamat setelah COVID-19. Masih harus terus berjalan. Di sini, kita UNPAD, harus terus maju, jangan berhenti. kita terus melakukan inovasi. Kita terus melakukan inovasi UNPAD untuk Indonesia, inovasi UNPAD untuk ketahanan, alat kesehatan nasional. Kita mulai dari UNPAD, kita terus buat bangga Indonesia, kita selamatkan banyak orang. Jadi UNPAD itu memang bisa bermanfaat buat kita semua. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.